Tiga klub Liga 1 asal Jawa Timur, yaitu Arema FC, Madura United, dan Persik Kediri, semakin memantapkan susunan pemain mereka masing-masing. Penasaran dengan aktivitas transfer mereka? Berikut ini setelah opening. Berikut rangkuman transfer 3 klub asal Jawa Timur, Arema FC, Persik Kediri, dan Madura United. Dilansir dari bulelengpost.com, setelah banyak melakukan jual-beli pemain, baik dari ketiga klub, nampaknya akan terus melakukan pergerakan di bursa transfer, hingga beberapa hari menjelang kick-off musim 2022-23 dimulai. Berikut rangkuman transfer Arema FC, Persik Kediri, dan Madura United, dikutip dari berbagai sumber di Instagram. Yang pertama ada Arema FC. Arema FC telah ditinggal pergi pemainnya, yaitu Carlos Fortes, Hanif Shahbandi, Diego Michels, bahkan Febi Eka Putra, dan Kurniawan Kartika Aji, serta beberapa pemain muda lainnya. Sebagai gantinya, Arema resmi mengontrak Evan Dimas dan Adam Alis dari Bayangkara FC. Kemudian Gian Zola dari Persik Bandung, Rendika Rama, Madura United, Ilham Udin Armain PSM Makassar, serta Shaiful Anwar Persita Tangerang, Hasim Kipu, PSM Makassar, Hanis Sagara Persikabo, dan Irsyad Maulana Persita Tangerang. Bahkan Arema juga dikaitkan dengan ramai rumah kick Persipura Jayapura, Andre Claro, striker asal Portugal yang bermain untuk Akademiko Vise FC, serta penyerang gaek Samsul Arif dari Persebaya Surabaya. Yang kedua Persik Kediri. Adapun Persik Kediri ditinggal oleh pemainnya, yaitu Yusef Ezi Jari, Dionatan Masyado, Marwin Angeles, kemudian nama lokal seperti Aldo Claudio, Fajar Setia Jaya, Isbahul Akmal, Ibrahim Sanjaya, Dian Agus Prasetyo, Eka Sama Adi, Ahmad Agung, Andri Ibo, dan yang terbaru Septian Bagaskara. Sebagai gantinya Persik mendatangkan Riyadno Abiyoso, Persela Lamongan, Renan Silva, Madura United, Muhammad Rivaldi, Persi Raja Banda Aceh, dan mempermanenkan M. Taufik, Bali United. Dan dilanjut Rahel Radiansyah, Persela Lamongan, Kurniawan Kartika Aji, PS Barito, dan Arshad Yusgiantoro, PSS Sleman. Bahkan Persik masih dirumorkan dengan pemain lainnya, diantaranya Miswar Saputra PSS Sleman, Ruben Sanadi, Bayangkara FC, Ferinando Pahabol Persipura Jayapura, Eduardo Zelov, penyerang dari Brazil, kemudian Irfan Jaya, Bali United, Sutan Ziko, AHPS Pati, Mohamad Shaifuddin, Persebaya Surabaya, Nodir Mavlonov, gelandang asal Uzbekistan, dan Joanderson de Jesus, penyerang asal Brazil. Yang ketiga Madura United. Sementara itu, Madura United ditinggal pergi David Lally, Jaymerson Safier, Rendika Rama, Asep Berlian, kemudian empat keeper, Rido Jazuli, Hong Jung Nam, Muhammad Ritwan, Rizky Kusni, serta Renan Silva, Fadila Akbar, dan Greg Nwokolo. Laskar Sape kerap berhasil mendatangkan Malik Risaldi, Persela Lamongan, Fahru Razikuba, Persiraja Banda Aceh, Birul Waladain, Persela Lamongan, Rifaldi Bauwo, Persis Solo, Esteban Fiskara, Persib Bandung, kemudian Reva Adi Utama, Persebaya Surabaya, Rendi Oskario, Persita Tangerang, Liu John, Bayangkara FC, serta Luis Marcelo, Lulinha, Gelandang asal Brazil, yang bermain untuk Yamagata Jepang, Lira Ejon, Gelandang asal Korea Selatan, dan Riki Aryansyah, Persita Tangerang. Sementara untuk rumor, pemain Madura United dikaitkan dengan Miswar Saputra PSS Sleman, Ezequil Enduasel, Bayangkara FC, Otavio Dutra, Persija Jakarta, Finky Pasamba PSIS Semarang, dan Casio Seidbeck asal Brazil, yang bermain untuk Farzim SC Portugal. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!